Halo Mirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali malam hari ini saya Sari Nila, selama 30 menit berkesempatan untuk kembali menemani Anda, pemirsa setiap sisi lain. Tanggal 2 Mei yang lalu adalah hari pendidikan nasional. Maka pada malam hari ini sisi lain akan mengangkat berbagai kisah yang terkait dengan pendidikan dan sekolah. Tentu yang diangkat disini bukan sembarang sekolah, tapi yang memiliki keunikan. Ini kisah ini. Mau sekolah harus punya duit. Itulah realita dunia pendidikan sekarang. Namun sekolah seharusnya tak dimonopoli kalangan berduit saja. Tiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Inilah yang mengilhami lahirnya SMP Alternatif Korea Tayibah di Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Sebagai sekolah terbuka, SMP Alternatif menawarkan metode pengajaran yang berbeda. Biaya pendidikannya pun cuma 15 ribu rupiah per bulan. Murah bukan? Bangunan SMP Alternatif ini tak tampak seperti sekolah. Hanya terlihat sebuah rumah dengan tiang antena menjulang setinggi 40 meter. Namun suasana kebersamaan dan metode pengajaran di dalamnya membuat murid-murid ini betah. Pada metodologi pembelajaran. Terutama itu, karena kita buang betul-betul paradigma guru mengajar, menjadi belajar bersama. Tidak hanya murid belajar, tapi betul-betul belajar bersama. Konsep SMP Alternatif ini mirip homeschooling atau sistem belajar layaknya di rumah sendiri. Jadi tak ada bentuk peraturan yang kaku seperti di sekolah-sekolah umumnya. Ya, barangkali inilah sekolahku, inilah rumahku. Justru pendekatan semacam inilah yang merangsang mereka untuk aktif di kelas. Dan belajar pun jadi lebih hidup. Saat harus unjuk kebolehan, tak ada kata sungkan. Rasa percaya dirilah yang mereka tunjukkan. Bosan belajar melulu, murid-murid ini pun tak perlu khawatir. Mereka bisa mengusulkan kegiatan berikutnya. Ya, hitung-hitung intermezzo lah, biar tak tegang-tegang amat. Sekolah ini baru berusia satu setengah tahun. Muridnya pun baru dua kelas, kelas satu, dan kelas dua. Tiap kelas hanya sekitar 12 siswa. Meski terkesan bebas, bukan berarti malas. Bahkan sederet prestasi berhasil mereka boyong. Semangat belajar mereka memang perlu dicontoh. Barangkali itu juga yang membedakan mereka dengan siswa SMP di sekolah lain. Mereka itu kalau nggak disuruh itu nggak mau belajar. Jadi nggak bisa berkembang. Menurut kamu kenapa? Mungkin terlalu dikekang oleh sekolah. Meski di desa, bukan berarti SMP alternatif ini minim fasilitas. Mereka punya akses internet yang bisa dinikmati setiap siswanya. Usai jam sekolah, biasanya mereka kembali lagi sore harinya. Ya, sekedar bermain atau mendalami komputer. Mereka pun tak perlu keluar uang transport karena tempat tinggalnya terletak di sekitar sekolah. Ya, soalnya sini tuh dekat. Terus ya, kalau semua siswa di sini kan diberi komputer. Ya, masih banyak lagi. Di sini tuh juga, kita bisa main internet seluruh masa. Saat ini baru terselinggara SMP alternatifnya. Tapi kemungkinan akan dibuka juga kelas SMA-nya. Sebagai aktivis pendidikan, Bahrudin ingin mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya desanya.